hai 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 baiklah saya akan mulai memberikan tutorial bagaimana kita mendownload sigil dari situs resmi kemudian menginstall pada laptop dan nanti terakhir kita akan mengeksplor menu-menu yang ada di sigil dulu kita ketahui bahwa sigil ini merupakan editor untuk membuat ebook dan salah satunya adalah i modul di sebenarnya sigil ini merupakan editor untuk membuat ebook karena i modul itu juga merupakan ebook maka tentu i modul bisa juga kita menggunakan sigil untuk membuat maupun mengedit sehingga segi ini merupakan editor ebook maupun i modul baiklah untuk mendownload kalau tetap mengunduh sigil dari situs resmi maka kita ketik saja di address bar browser yang kita gunakan sigil ya sigil-ebook.com sigil.ebook.com ini adalah alamat situs resmi sigil Oke kita enter inilah situs resmi dari sigil sangat sederhana di sini ada beberapa versi yang sudah ditilis yaitu ada versi versi terakhir 9.10 dan ada juga versi 9.6 nanti kita coba download versi yang terakhir tapi nanti kadang-kadang kalau kita laptop kita tidak kompatibel tidak kompatibel dengan versi terakhir maka terpaksa nanti kita unduh yang versi dibawahnya Oke ini ada enam berapa ini ada lima versi ya nanti kita coba unduh versi terakhir Oke kita klik ini aja sigil versi 09.10 kita klik saja nah muncul seperti ini ini sigil 0.9.10 rilis ya untuk mendownload kita arahkan kursor ke sini GitHub release page ya jadi sigil itu disimpan di situs ini kita klik GitHub release page nah disini ada beberapa pilihan kita lihat ada beberapa format nanti yang kita sarankan ini aja dua 0.9.10 Windows Setup .exe atau 0.9.10 Windows X64 Setup .exe mana yang kita gunakan ini kita lihat dulu nih sistem kita ini menggunakan 32 bit atau 64 bit bila laptop kita menggunakan sistem 32 bit maka pilih yang ini kemudian dan bila menggunakan sistem 64 bit maka gunakan yang x64 setup.exe Oke kita download karena laptop saya ini adalah 64 bit maka saya download yang versi ini jikil 0.9.10 Windows X64 Setup kita klik Oke kebetulan laptop saya ini menggunakan aplikasi download manager yang disebut dengan free download manager ini free download manager nanti untuk laptop bapak ibu mungkin tidak menggunakan free download manager atau mungkin menggunakan manajer download yang lain oke saya download oke sedang download ya kita tunggu beberapa saat hingga master master atau software sekil ini terunduh atau terdownload ke laptop kita memakan sekitar beberapa menit tergantung dari speed koneksi internet kita oke sudah 66% atau tinggal 9 detik oke download oke download complete nah ini sudah selesai download ya ukuran 52,6 MB sudah baik ini bisa kita buka folder dimana software sekil itu di install kita klik nah sudah terbuka folder dimana sekil itu disimpan ini perhatikan ya ini sekil yang sudah berhasil di download masuk ke laptop kita sekil 0 detik 9 detik 10 windows x64 setup nah kemudian ini tinggal kita klik untuk kita install oke kita klik ya klik 2 kali kita tunggu kita klik kita klik kita klik i accept the agreement kemudian klik next kemudian klik next lagi ini bisa kita kita klik kita klik klik next klik next lagi klik install kita tunggu beberapa saat kita klik sehingga new kita klik klik Oke kita close ya, ini kita close saja atau kita, oke kita close, ini kita close saja, kita lihat apakah sudah berhasil kita install, kalau sudah berhasil kita install berarti muncul sigil di desktop, nah ini sudah berhasil kita install, sudah muncul di desktop, sigil ikonnya adalah huruf S, oke ini kita klik dua kali untuk membuka, kita tunggu beberapa saat sampai sigil terbuka, nah ini sudah terbuka ya, menu-menu sigil ini hampir mirip kayak Microsoft Word tapi lebih sederhana, ini misalkan ini ya, ini untuk menebalkan Word, ini untuk memiringkan Italic ya, ini untuk garis bawah, underline, ini untuk strike through, untuk mencoret, ini untuk membuat subscript, ini untuk membuat superscript, ini H1 ini heading 1, ini untuk mengatur bub dan subbub, H1 ini untuk bub, H2 ini untuk subbub, H3 untuk sub-subbub dan lain sebagainya, ini persis kayak pengaturan heading di Microsoft Word, ini nanti fungsinya adalah untuk membuat daftar isi otomatis, kemudian ini bahasa menunya masih bahasa Inggris, bagaimana nanti cara kita mengubah ke dalam bahasa Indonesia, kita cukup klik plugin aja, klik manage plugins, oke disini ada varian, general setting, ada language, nah klik aja language, nah disini ada pilihan ya, kita cari yang bahasa Indonesia, oke Indonesia, kemudian metadata, ini juga kita cari, cari aja, yang bahasa Indonesia juga, cari yang Indonesia, cari, nah ini Indonesia, oke kemudian kita klik, oke, oke, change will take effect when you restart sigil, jadi artinya kalau sigil ini belum kita restart, maka ini masih tetap dalam bahasa Inggris, nah untuk itu supaya kita tahu apakah ini sudah berubah ke dalam bahasa Indonesia, ini kita close dulu, nanti akan kita buka lagi, oke kita buka lagi sigil, ya, kita buka dua kali, nah ternyata ini menu-menunya sudah berubah, nih, perhatikan, sudah menjadi perkas, edit, sisipkan, format, cari, alat, lihat, jendela, plugin, dan bantuan, sudah berubah menjadi menu-menu dalam bahasa Indonesia, oke kita coba mengeksplor apa menu-menu yang ada di dalam sigil ini, coba kita ketik saja ya, misalkan bab 1, bab 1 ini misalkan kecepatan reaksi ya, ini misalkan subbab, A, misalkan di A besar, subbab 1, B, subbab 2, ini cuma misalnya, misalnya sekarang kita ketik, ini bisa kita atur, buat tebal, buat miring, buat garis bawah, ini kayak mirip, persis kayak di Microsoft, misalkan ini kita tebelkan, kita blok, kita klik both, maka otomatis menjadi tebal, ini misalkan kita miringkan, nah, ini otomatis jadi miring, kita beli garis bawah, nah, otomatis dia akan muncul menjadi garis bawah, coba sekarang perhatikan ini, ini namanya tampilan buku, ini namanya tampilan model, coba kita klik tampilan model, nah, akan berubah menjadi bahasa coding atau script, ya, inilah yang disebut dengan coding atau script, kalau kita klik lagi ini, maka ini tampilan buku, tampilan apa adanya yang bisa kita lihat nanti di tampilan sebenarnya, ya, tapi kalau ini tampilan coding, ya, kita, nanti kita akan menggunakan beberapa coding, tapi tidak banyak, ya, hanya beberapa, tidak rumit seperti bahasa pemrograman, nanti hanya beberapa yang hanya kita perlukan, yang perlu kita ubah, oke, ini menyisipkan gambar, ya, jadi, kalau kita mau menyisipkan gambar, maka kita klik sisipkan berkas, kita coba, ya, kita coba menyisipkan gambar, nah, kita, ini ada menu gambar, video, audio, di sini ada berkas lainnya, ya, kita klik saja berkas lainnya, oke, kemudian sekarang kita cari gambar yang kira-kira bisa kita sisipkan, anggap ini ya, anggap, nah, oke, dah, ini saja kita sisipkan, nah, ini, nah, ini gambar sudah masuk, ya, ini gambar sudah masuk, wah, terlalu besar ini nanti, nanti ada caranya bagaimana menginjalkan gambar, begitu juga, kalau kita mau menyisipkan file atau dalam bentuk video, tinggal klik ini, ya, sama, di sini ini untuk menyisipkan video, atau menyisipkan gambar, atau menyisipkan lagu, ini, ini pakai menunya, ya, kemudian ini, ini untuk simbol-simbol, nah, ini untuk simbol-simbol, ini untuk menyisipkan link, atau tautan, ya, jadi, nanti kalau misalkan kita pasang tautan di e-book kita, atau di modul kita, maka kita tinggal klik ini, ya, misal, ya, misal, misal, ini ada, Zuna Matematika, ya, ini website, ya, Matematika, ini mau kita suspending, kita blok, klik saja ini, kayak gambar rantai, ya, kayak gambar rantai, ini kita, kita ketik saja, gitu, ya, kita ketik, misalkan, www.matzone.web.id, ya, nah, www.matzone.id, kemudian kita, oke, nah, otomatis ini link sudah kita pasang, ciri link sudah kita pasang, maka muncul tanda atau ikon seperti tangan, gitu ya, tangan, nah, ini ikon bahwa kita sudah berhasil masang link, warna yang berubah jadi biru, teksnya kemudian, kursor akan berubah menjadi tangan, oke, ini tadi sudah kita mengeksplor beberapa menu, kita lanjut, kita mau nisipkan perkas juga bisa lewat sini, nisipkan, nah, karakter juga bisa, tautan juga, bisa, oke, disini ada, ada, apa namanya, teks, ya, teks ini adalah berfungsi untuk menambah file HTML, nanti kalau kita sudah membuat e-modul, nanti ada beberapa file yang harus kita tambahkan, ini baru satu file, ya, bagaimana cara menambahkan file kosong, misalkan, klik saja berkas, klik tambah, klik saja berkas HTML kosong, nah, otomatis disini ada tiga buah berkas, ya, kita ada tiga buah berkas, berkas yang sudah kita buka, ini muncul di layar tengah, ya, ini bisa kita close, ini juga bisa kita close, oh, tidak bisa karena ini sedang aktif, ya, oke, ini tidak aktif juga kita close, oh, tidak bisa, jadi minimal berarti harus ada satu file yang aktif, nah, file-file HTML ini bisa kita ubah namanya, misalkan ini, bagaimana cara mengubah, klik kanan, ubah nama, misalkan, nama filenya pendahuluan, nah, akan berubah menjadi pendahuluan, ini bisa kita ubah, misalkan, kegiatan 1, nah, mau tambah lagi, misalkan, klik berkas, kemudian tambah, klik berkas HTML kosong, misalkan, atau bisa nanti kita mengambil berkas yang sudah ada, artinya file HTML yang sudah ada, tinggal kita ambil, kalau memang kita sudah mempunyai file HTML yang sudah siap, misalkan, ya, untuk menambah file HTML ini, kita bisa juga klik ini, icon, bukan, mana ya, ini untuk nama berkas, oh iya ini, untuk nama berkas bisa pakai ini ya, kemudian apalagi, alat, nah, nanti alat ini bisa untuk membuat sampul, ya, untuk menambahkan sampul, untuk membuat penyuntingan metadata, metadata itu berupa, judul e-book kita, atau judul e-modul kita, atau nama pengarang, dan lain sebagainya, bisa juga membuat daftar isi, ya, dan lain sebagainya, ini adalah alat, kemudian ada lagi format, nah, nanti ini bisa untuk membuat, tebal, miring, garis bawah, dan lain sebagainya, alat kiri, alat tengah, alat kanan, dan lain sebagainya, ya, mirip lah kayak, kayak Microsoft, buat, apalagi ya, ini juga membuat metadata, tapi secara cepat ya, jadi membuat metadata bisa pakai ini, icon I ini, bisa juga pakai alat ini ya, penyunting metadata, cari, cari ini, mencari, apa namanya, kayak di, what it, kalau kita mau mencari kata, maka kita bisa pakai ini ya, dan sebagainya ya, oke, sekarang, saya pikir, kita sudah, mencoba mengeksplore, beberapa menu yang ada di, di sigil, untuk, untuk eksplorasi selanjutnya, nanti akan kita bicarakan, ketika kita, sudah waktunya membuat, ibu, demikian, terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, Terima kasih.